Betapa sombongnya Jitian Singh berteriak dengan ekspresi dingin, mengingatkan Yun Yao, kakak tertua, nama tua barui agak asing. Saya khawatir ini adalah konspirasi dari Sekte Tian Jian. Yun Yao sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, aku juga mengerti bahwa Sekte Tian Jian pasti tidak baik. Tapi Sekte Tian Jian secara terang-terangan mengeluarkan tantangan. Hal ini terkait dengan wajah dan kehormatan Sekte saya dan saya. Bagaimana saya bisa menghindarinya? Jitian Singh secara alami memahami ini dan sedikit mengangguk, kakak senior tertua, karena itu masalahnya, saya akan menemani Anda ke Star Platform. Tidak dibutuhkan. Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan nada serius, sekarang adalah saat yang penting. Karena pihak lain mengeluarkan tantangan kepadaku secara terbuka di Star Platform, seharusnya tidak ada bahaya. Karena Yun Yao telah mengambil keputusan, Jitian Singh tidak bisa mengatakan apa-apa lagi dan hanya bisa menasihati, kakak senior sulung, Anda harus berhati-hati. Lebih baik jika Anda membawa dua penjaga bersama Anda. Jika terjadi sesuatu, hubungi aku segera. N, jangan khawatir. Yun Yao menganggup dan melangkah keluar dari Alun-Alun. Setelah beberapa saat, dia mengendarai binatang roh Bango Putih, meninggalkan Sekte Pilar Langit, dan bergegas ke Platform Bintang. Jitian Singh berdiri di Alun-Alun di depan istana dan menyaksikan Bango Roh menghilang ke langit sebelum berbalik dan kembali ke kediamannya di Sekte Pilar Langit. Dia memasuki ruang rahasia, membuka kantong brokat seratus harta karun, dan memanggil Qian Yue dan Naga Hitam Kecil. Qian Yue dan Naga Hitam Kecil itu tidak sadarkan diri selama empat hari dan akhirnya terbangun di bawah panggilan Indra Rohnya. Namun, mereka masih sangat lemah dan luka mereka masih sangat serius. Jiwa mereka dibakar oleh api jiwa biru, yang menyebabkan mereka jatuh pingsan dan tidur selama empat hari. Jitian Singh menggunakan seni rahasia kenaikan naga tidur untuk membantu Qian Yue dan Naga Hitam Kecil menyingkirkan api jiwa di tubuh mereka. Tanpa sadar, satu hari berlalu, api jiwa di Qian Yue dan tubuh Naga Hitam Kecil itu dihilangkan dan luka mereka stabil. Ji Tian Singh kemudian mengeluarkan lebih dari selusin pil roh dan buah roh dari kompartemen rahasia di ruang rahasia dan membiarkan mereka mengambilnya untuk memulihkan kekuatan mereka. Qian Yue dan Naga Hitam Kecil hanya perlu tidur di Hundred Threshers Brocade Pach dan memulihkan diri selama sepuluh hari hingga setengah bulan. Cedera dan kultivasi mereka akan pulih sepenuhnya. Setelah melakukan semua ini, Ji Tian Singh berhenti dan duduk bermeditasi. Setengah hari kemudian, dia telah memulihkan seluruh energinya dan mengakhiri kultivasinya. Dia bangkit dan meninggalkan ruang rahasia, berjalan menuju aula awan putih tempat tinggal Yun Yao. Dia memperkirakan waktu di dalam hatinya. Dibutuhkan sekitar 12 jam untuk bergegas dari Sky Pilar Sek ke Star Platform. Perjalanan pulang pergi akan memakan waktu satu hari penuh. Setelah Yun Yao tiba di Star Platform, pertarungannya dengan ketua murid dari Sekte Tian Jian akan berakhir paling lama 2-4 jam. Sekarang satu setengah hari telah berlalu, Yun Yao seharusnya sudah kembali. Saat ini, malam telah tiba dan bulan yang cerah menggantung tinggi di langit. Langit tertutup rapat dengan bintang-bintang. Setengah seperempat jam kemudian, Ji Tian Singh tiba di gerbang aula awan putih. Dua pelayan muda bergegas menyambutnya dan dengan cepat membungkuk padanya. Ji Tian Singh bertanya, apakah kakak senior sudah kembali? Kedua pelayan itu dengan cepat menggelengkan kepala dan menjawab dengan jujur, kakak senior belum kembali sejak dia meninggalkan Sekte kemarin. Mendengar ini, Ji Tian Singh tiba-tiba mengerutkan kening dan sedikit keraguan muncul di matanya. Dengan kecepatan bango putih, kakak senior seharusnya sudah kembali sekarang. Mungkinkah dia mengalami kecelakaan? Atau ada sesuatu yang menahan Anda? Ji Tian Singh sedikit khawatir dan memberitahu kedua pelayan itu, jika kakak senior kembali, cepat datang ke aula pilar langit dan laporkan kepadaku. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan meninggalkan aula awan putih. Dia kembali ke ruang rahasia di aula pilar langit dan terus bermeditasi dan berkultivasi. Tanpa sadar, malam yang panjang telah berlalu. Ji Tian Singh menunggu dengan sabar sepanjang malam, tetapi para pelayan di aula awan putih tidak datang untuk melapor. Keesokan paginya, kekhawatiran di hatinya semakin bertambah, dan dia samar-samar mendapat firasat buruk. Oleh karena itu, dia mengakhiri meditasinya dan memanggil Penatua ke-9. Dia meminta Penatua ke-9 untuk mengambil beberapa penjaga dan secara pribadi pergi ke Star Platform untuk memeriksa situasinya. Setelah Penatua ke-9 mengetahui situasinya, dia segera mengambil beberapa penjaga dan mengendarai burung roh ke platform bintang secepat kilat. Ji Tian Singh duduk di aula pilar langit dan menunggu berita dengan hati yang penuh kekhawatiran. 12 jam berlalu dan sudah malam lagi, tapi Yun Yao masih belum kembali ke sekte pilar langit. Ji Tian Singh duduk di aula pilar langit dan menunggu, merasa semakin gelisah. Pada saat ini, seekor merpati kurir terbang melewati malam yang gelap dan masuk ke aula pilar langit. Merpati itu mendarat di samping Ji Tian Singh. Ji Tian Singh dengan cepat mengambil tabung tembaga dari kakinya dan mengeluarkan selembar kertas darinya. Secari kertas itu adalah pesan dari Penatua ke-9. Itu hanya memiliki beberapa kata, tetapi itu membuat ekspresi Ji Tian Singh berubah seketika. Tidak ada seorang pun di star platform. Tidak ada jejak Yun Yao. Setelah membaca kalimat ini, Ji Tian Singh langsung mengerutkan kening, dan cahaya dingin muncul di matanya. Sesuatu telah terjadi pada kakak senior. Sekte pedang surgawi terkutuk itu. Benar saja, ini adalah skema mereka. Di seluruh sekte pilar langit, hanya ada dua orang yang paling dia khawatirkan dan khawatirkan. Salah satunya adalah Ji Ke, dan yang lainnya adalah Yun Yao. Sekte Tian Jian telah menggunakan surat tantangan untuk berkomplot melawan Yun Yao. Ini menyentuh skala kebalikannya, dan menyebabkan rasa marah yang kuat dan niat membunuh muncul di dalam hatinya. Naga memiliki sisik terbalik, dan mereka yang menyentuhnya pasti akan mati. Dalam hati Ji Tian Singh, ada juga orang yang ingin dia lindungi dengan nyawanya, dan Yun Yao adalah salah satunya. Setelah itu, dia memerintahkan penjaga berjubah hitam di luar aula, pergi dan laporkan ke tetua pertama. Minta dia untuk tetap di sekte. Aku akan pergi ke sekte Tian Jian untuk mencari kakak senior. Penjaga berjubah hitam itu membungkuk dan menerima perintah. Dia dengan cepat bergegas ke kediaman tetua pertama Mu Yun Hai untuk melaporkan berita tersebut. Ji Tian Singh berdiri dengan ekspresi dingin dan hendak meninggalkan Sky Pilar Hall. Saat ini, Yaner buru-buru masuk ke aula. Dalam sebulan terakhir, dia telah berkultivasi dalam pengasingan untuk menembus belenggu tahap inti asal. Baru tadi malam, dia berhasil menembus belenggu dan mencapai tingkat pertama tahap inti asal, menjadi pusat kekuatan tahap inti asal termuda di wilayah Tian Chen. Pagi ini, Yaner mendengar bahwa sekte Tian Jian telah mengeluarkan surat tantangan dan Yun Yao belum kembali. Dia khawatir tentang ini. Ketika dia melihat aura pembunuh Ji Tian Singh, Yaner buru-buru bertanya, kakak Tian Singh, kamu mau ke mana? Ji Tian Singh berkata dengan ekspresi dingin, aku akan pergi ke sekte Tian Jian untuk menyelamatkan kakak senior. Yaner berkata tanpa ragu, aku akan ikut denganmu. Tidak, Yaner, kamu tetap di sekte dan menunggu kabarku. Ji Tian Singh menginstruksikan dengan ekspresi serius. Dia dengan cepat meninggalkan aula pilar langit, melebarkan sayapnya, dan terbang ke langit malam. Dia tahu betul bahwa jika dia pergi ke sekte Tian Jian untuk menyelamatkan Yun Yao malam ini, kemungkinan besar dia harus bertarung dengan sekte Tian Jian. 442 Ji Tian Singh mengepakkan sayap emasnya, berubah menjadi aliran cahaya kemasan, dan terbang melintasi langit malam menuju sekte Tian Jian. Saat malam semakin dalam, ekspresi dan matanya menjadi lebih dingin, dan niat membunuh melonjak di matanya. Sekte Tian Jian sebenarnya sangat berani untuk mendekati Yun Yao. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah sekte Tian Jian telah memutuskan untuk melepaskan semua kepura-puraan dan memulai perang dengan sekte pilar langit. Selain mencari Yun Yao, dia juga ingin menguji sikap sebenarnya dari sekte Tian Jian. Inilah alasan mengapa dia pergi ke sekte Tian Jian sendirian. 6 jam kemudian, Ji Tian Singh akhirnya tiba di sekte Tian Jian dan mendarat di luar gerbang gunung sekte Tian Jian. Sudah jam 3 pagi, bulan terang di langit malam sudah terbenam di barat, dan cahayanya agak redup. Di bawah langit malam, sekte Tian Jian tenang dan damai, seolah-olah telah tertidur lelap. 20 penjaga berjaga di kaki gerbang gunung. Semuanya mengenakan jubah putih dan membawa pedang. Mata mereka cerah dan bersemangat. Ketika para penjaga melihat Ji Tian Singh, mata dan aura mereka tiba-tiba menjadi tajam dan ganas, dan mereka semua memandangnya serempak. Siapa kamu? Kapten penjaga yang tinggi dan kokoh, memegang pedang sarung hitam, bergegas di depan Ji Tian Singh dalam sekejap dan menghalangi jalannya. Siapa kamu? Mengapa anda membobol sekte Tian Jian kami di tengah malam? Kapten penjaga menatap Ji Tian Singh dengan mata tajam. Seluruh tubuhnya penuh kewaspadaan dan kewaspadaan. Tangan kanannya memegang gagang pedangnya, siap menghunusnya dan melancarkan serangan gemuruh kapan saja. Ji Tian Singh menekan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya dan berkata tanpa ekspresi, pergi dan laporkan kepada Master Sektemu, Ji Tian Singh dari Sekte Pilar Langit ingin melihatnya. Ji Tian Singh. Ketika Kapten penjaga mendengar nama ini, matanya tiba-tiba melotot, dan kebencian yang dalam serta niat membunuh keluar dari kedalaman matanya. Dia memelototi Ji Tian Singh dan mencibir menghina, kamu Ji Tian Singh dari Sekte Pilar Langit. Hahaha, kenapa kamu tidak buang air kecil dan melihat dirimu sendiri dicermin? Siapa kamu? Apa hakmu untuk memanggil Master Sekte kami dengan namanya? Kualifikasi apa yang anda miliki untuk melihat Master Sekte kami? Mata Ji Tian Singh menjadi dingin. Dia menatap tajam ke arah Kapten penjaga dan berteriak dengan suara yang dalam, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pergi dan laporkan ke Gau Yi dan suruh dia datang menemuiku. Atau suruh dia menyerahkan kakak seniorku, Yun Yao. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Kapten penjaga meraung dengan niat membunuh, kalau tidak, pantatku. Beraninya kamu mengancam pemimpin Sekte dari Sekte kita. Kamu mencari kematian. Saat dia berbicara, Kapten penjaga menghunus pedangnya dan melepaskan semua kekuatannya, menebas Ji Tian Singh dengan sekuat tenaga. Kapten penjaga, yang berada di tahap ke-8 tahap tongsuan, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas sinar pedang sepanjang 3 meter. Itu seperti air terjun dingin yang mempesona. Sinar pedang memancarkan udara dingin yang menggigit dan niat membunuh yang kuat. Langsung menuju kepala Ji Tian Singh. Jelas, Kapten penjaga tidak berusaha menakut-nakuti Ji Tian Singh. Dia ingin mengambil nyawa Ji Tian Singh. Sosok Ji Tian Singh melintas dan berubah menjadi bayangan emas. Alih-alih mundur, dia bergegas menuju Kapten penjaga. Dalam sekejap, dia bergegas sejauh 20 meter, melewati sinar pedang yang dingin, dan tiba di depan Kapten penjaga. Kamu mencari kematian. Ji Tian Singh berteriak dengan dingin. Tangan kirinya terulur seperti kilat dan mencengkram leher Kapten penjaga seperti cakar elang. Kapten penjaga tidak punya waktu untuk mengelak atau melawan. Lehernya langsung dicengkram. Ji Tian Singh memutar tangan kirinya dan mematahkan leher Kapten penjaga. Retakan. Dengan suara tulang patah, mata Kapten penjaga berputar ke belakang. Darah merah gelap mengalir keluar dari mulutnya. Dia meninggal di tempat. 20 penjaga berjubah putih di kaki gerbang gunung semua menatap Ji Tian Singh dengan mulut ternganga. Mereka benar-benar tercengang. Tidak ada yang mengira kekuatan Ji Tian Singh begitu menakutkan. Dia dengan mudah menghindari serangan pedang kekuatan penuh Kapten penjaga dan membunuhnya dalam satu gerakan. Apa yang paling tidak bisa mereka percayai adalah bahwa ini adalah wilayah Sekte Pedang Surgawi. Ji Tian Singh datang ke sini sendirian, jadi bagaimana mungkin dia berani membunuh seseorang dengan begitu arogan. Namun, para penjaga berjubah putih tercengang sesaat sebelum mereka sadar. Kapten sudah mati. Sialan Ji Tian Singh, dia membunuh Kaptennya. Dia terlalu sombong. Saudara-saudara, ayo pergi. Bunuh Ji Tian Singh. Membalas Kapten. Banyak penjaga berjubah putih mengeluarkan raungan dan raungan marah saat mereka menghunus pedang dan menyerang Ji Tian Singh. Tiba-tiba, suara pedang yang ditarik terdengar. Dua puluh lampu dingin menyala di kaki gerbang gunung. Semua penjaga melemparkan diri ke arah Ji Tian Singh tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Mereka melambaikan pedang mereka dan menebas lampu pedang yang kuat. Mereka mengepung Ji Tian Singh. Desir, desir, desir. Pada saat itu, puluhan lampu pedang sepanjang tiga meter menembus malam yang gelap dan menyelimuti sosok Ji Tian Singh dari segala arah. Ji Tian Singh melemparkan tubuh Kapten penjaga ke tanah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia melambaikan telapak tangannya dan bergegas ke kerumunan untuk bertarung dengan para penjaga. Dia mengenakan jubah putih. Di punggungnya ada sepasang sayap emas yang dibentuk oleh jubah perang Kenshin. Mengandalkan pertahanan sayap emas yang tak terkalahkan, dia mengabaikan serangan para penjaga. Telapak tangannya terus-menerus menyerang bayangan telapak tangan berwarna kemasan pada penjaga berjubah putih. Tiba-tiba, telapak cahaya kemasan meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi, membuat para penjaga berjubah putih terbang. Bang, bang, bang. Serangkaian suara teredam meledak, bergema di langit malam. Semua penjaga berjubah putih yang terkena bayang-bayang palem cahaya kemasan memuntahkan darah dan jatuh pingsan di kaki gerbang gunung. Beberapa penjaga yang tidak sadarkan diri juga terluka parah. Mereka hanya bisa berbaring di tanah dan meratap. Mereka tidak bisa bangun untuk bertarung lagi. Lampu pedang dan lampu pedang para penjaga dihindari oleh Jitian Singh atau diblokir oleh sayap emas. Lagi pula, 20 penjaga berjubah putih ini semuanya berada di tingkat ke-6 atau ke-7 dari alam pencerahan mistik. Mereka tidak bisa menyakiti Jitian Singh sama sekali. Jitian Singh berubah menjadi buram kemasan, berkedip dan bola balik keluar masuk kerumunan. Dia secepat kilat, melemparkan bayangan telapak tangan yang menutupi langit. Hanya dalam 10 tarikan napas, suara, bang, 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 berhenti. 20 penjaga berjubah putih itu tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan. Mereka semua terluka parah. Jitian Singh tidak terluka sama sekali. Jubah putihnya tidak ternoda debu atau darah. Dia mengabaikan para penjaga yang tergeletak di tanah dan meratap. Dia melangkahi gerbang gunung Sekte Tianjian dan berjalan dengan mantap menaiki tangga batu lebar ke lereng gunung. Malam ini, dia marah karena kecantikan dan datang mencari Yun Yao. Niat awalnya bukan untuk memulai pembantaian. Namun, orang-orang dari Sekte Tianjian tidak masuk akal. Mereka berbicara dengan kasar dan menyerang lebih dulu. Mereka ingin mengambil nyawanya di tempat. Dalam hal ini, dia harus membunuh untuk menunjukkan kekuatannya. Penjaga dari Sekte Tianjian tercela, tidak tahu malu, dan tidak masuk akal. Dia akan menggunakan tinjunya untuk berdebat dengan mereka. Orang-orang dari Sekte Tianjian sangat membencinya. Jika mereka ingin menghentikannya menyelamatkan Yun Yao, dia akan membunuh jalan keluarnya. Siapapun yang berani menghentikannya hanya akan mati. 443 Di belakang gerbang gunung Sekte Tianjian terdapat tangga selebar 30 meter yang mengarah langsung ke puncak gunung. Istana Pedang Ilahi terletak di puncak gunung. Itu adalah kediaman pemimpin Sekte, Gao Yi. Ji Tianxing menginjak tangga batu kapur dan memandang Istana Pedang Ilahi di puncak gunung dengan tatapan penuh tekat. Tubuhnya memancarkan aura mendominasi yang tak terbendung. Keributan di kaki gerbang gunung dengan cepat menyiagakan para penjaga dan diaken Sekte Tianjian. Ketika Ji Tianxing berjalan 300 langkah di sepanjang tangga batu, dia dihadang oleh sekelompok ahli Sekte Tianjian. Ada 18 orang dalam kelompok ahli ini. Pemimpinnya adalah dua diakon hitam yang berada di level kelima tahap inti asal. 16 orang lainnya adalah penjaga Sekte Tianjian. Kekuatan mereka berada di antara level kelima dan ketujuh dari tahap pemahaman mistik. 18 prajurit bergegas ke sisi Ji Tianxing secepat embusan angin, lalu menyebar dan mengelilinginya. Desir, desir, desir. 16 penjaga menghunus pedang mereka dan mengarahkannya ke Ji Tianxing. Tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Kedua diakon hitam berjalan mendekat dengan ekspresi muram. Mereka memelototi Ji Tianxing dengan dingin dan berteriak dengan marah. Ji Tianxing, beraninya kau masuk tanpa izin ke Sekte Tianjian kami dan membunuh penjaga Sekte kami? Betapa sombongnya, Sekte Pilar Langitmu sudah keterlaluan. Seorang murid pemimpin Sekte saja berani masuk tanpa izin ke dalam Sekte Tianjian kami sendirian. Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada seorangpun di Sekte kami yang dapat membunuh Anda? Wajah kedua diakon hitam dipenuhi amarah. Tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ji Tianxing melirik mereka dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan suara yang dalam, Minta Gao Yi untuk datang dan menemuiku. Serahkan kakak perempuan tertuaku, Yun Yao. Kalau tidak, aku akan masuk tanpa izin ke Istana Pedang Ilahi. Diakon hitam di sebelah kiri tertegun. Dia berkata dengan ekspresi kaget, Apa Yun Yao? Mengapa Anda datang ke Sekte kami untuk mencari Yun Yao? Apakah Anda keluar dari pikiran Anda? Diakon hitam di sebelah kanan sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk, Ji Tianxing, bajingan kecil. Dia sangat sombong sehingga dia di luar kendali. Berdasarkan kata-kata sombongmu, Aku pasti akan membunuhmu malam ini. Begitu dia selesai berbicara, Diakon berjubah hitam mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia melambaikan telapak tangannya dan bayangan telapak tangan menyala yang menyilaukan meledak ke arah Ji Tianxing. Ji Tianxing menatapnya tanpa ekspresi. Dia tampaknya dengan santai mengangkat telapak tangan kirinya, dan dengan cara yang sama melepaskan Scarlet Flame True Fire untuk menghadapi telapak tangannya secara langsung. Ledakan Kedua telapak tangan yang menyala bertabrakan dengan ledakan keras dan terbakar, menerangi langit malam dalam jarak 100 meter. Diakon berjubah hitam mengeluarkan teriakan yang mengental darah saat dia dikirim terbang mundur. Dia memuntahkan setegup darah saat dia menabrak tangga batu. Seluruh tubuhnya terbakar dengan amukan api. Jubah dan dagingnya dibakar oleh api sejati diakon merah. Diakon hitam lainnya sangat marah. Wajahnya terdistorsi oleh kemarahan. Dia tidak peduli tentang alasannya lagi. Dia meraung dan bergegas menuju Jitiansing. Kamu mencari kematian, kamu makhluk jahat. Bunuh dia. Diakon hitam mengeluarkan pedangnya dan menusukkan 36 lampu pedang menyilaukan yang menyelimuti tubuh Jitiansing. Ketika ke-16 penjaga menerima perintah, mereka tidak ragu untuk menggunakan keterampilan pamungkas mereka, mengacungkan pedang dan menyerang Jitiansing. Desir, desir, desir. Pada saat itu, ratusan lampu pedang yang menyilaukan merobek malam yang gelap, menerangi segala sesuatu dalam radius 100 meter. Ratusan lampu pedang tajam seperti jaring pedang besar yang menyelimuti Jitiansing. Dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dalam jarak 100 meter, pedang ki ada di mana-mana. Bahkan udara dipotong oleh pedang ki yang tajam dan mendominasi. Dikelilingi oleh begitu banyak prajurit yang kuat, Jitiansing tidak takut sama sekali. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia berteriak, jaring pedang cahaya mengalir. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan SWOT Embryo, melepaskan 36 garis cahaya pedang. Mereka mengelilingi tubuhnya dan membentuk jaring pedang emas. Desir, desir, desir. 36 lampu pedang terbelah menjadi 108 lampu pedang, membuat jaring pedang emas tidak bisa ditembus. Itu memancarkan niat pedang tajam yang membubung ke langit. Ratusan lampu pedang menebas dan menghantam jaring pedang dari segala arah. Bang, bang, bang. Suara teredam terdengar. Suara memekakan telinga menyebar ke segala arah dan membangunkan semua seniman bela diri di gunung. Energi yang keras dan mengamuk meledak, menghancurkan tangga batu biru di tempat dan mengirimkan kerikil kemana-mana. Setelah cahaya esensi sejati beraneka warna menghilang, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa jaring pedang masih utuh. Ji Tian Xing berdiri dengan bangga di tengah lapangan. Dia tidak terluka sama sekali. Dia telah memblokir serangan penuh lebih dari selusin ahli. Kedua diakon berjubah hitam dan 16 penjaga melebarkan mata karena terkejut. Mereka tidak bisa mempercayainya. Saat berikutnya, Ji Tian Xing melambaikan telapak tangannya dan melakukan seni pedang. Cahaya kemasan terang menyembur keluar dari telapak tangannya. Hancurkan gunung dan sungai. Seiring dengan raungannya yang dingin dan tanpa emosi, cahaya kemasan dan api keluar dari tubuhnya. Dia memancarkan aura pembunuh yang membubung ke langit. Detik berikutnya, dia berubah menjadi bayangan emas dan berteleportasi dalam jarak 50 meter. Dia melambaikan telapak tangannya dan melepaskan cahaya kemasan dan lampu pedang menyala yang menutupi langit. Desir, desir, desir. Hanya dalam satu nafas, dia telah melepaskan ribuan lampu pedang dan menutup area dalam jarak 50 meter. Dua diakon berjubah hitam dan enam belas penjaga melihat lampu pedang dengan kaget. Mereka bahkan lupa berlari. Pada saat yang sama, ribuan cahaya kemasan dan lampu pedang yang menyala meledak dengan kekuatan terkuatnya. Ledakan. Di tengah ledakan yang mengguncang bumi, area dalam radius 50 meter dipenuhi dengan cahaya kemasan dan api. Itu menjadi sangat keruh dan kacau. Setengah dari gunung itu diterangi. Tanah dalam jarak beberapa ratus meter bergetar hebat. Pancaran pedang tirani dan kekerasan menghancurkan tangga batu biru, mengubahnya menjadi jutaan pecahan batu. Lebih dari selusin penjaga juga terpotong-potong oleh cahaya pedang, tubuh fisik mereka berubah menjadi bubuk. Bahkan dua penjaga berjubah hitam dengan kekuatan terkuat dicacah menjadi berantakan, dan mereka berubah menjadi anggota tubuh dan darah yang terpotong yang tersebar di seluruh lingkungan. Setelah beberapa nafas, cahaya kemasan dan nyala api berangsur-angsur menghilang. Pertempuran besar itu berangsur-angsur menjadi tenang. Tangga batu hijau dalam jarak 50 meter telah hilang sama sekali. Dua diakon dan 16 penjaga juga menghilang. Sebuah lubang besar tertinggal di tanah. Lubang itu dipenuhi debu, serpihan batu, darah merah tua, dan beberapa bagian tubuh. Jitiansing sudah pergi. Dia berada di tangga batu 100 meter jauhnya. Jubah putihnya masih belum ternoda darah. Langkahnya tegas, dan dia berjalan menuju puncak gunung selangkah demi selangkah. Pada saat ini, dia seperti dewa kematian. Tidak ada yang bisa menghentikannya menyelamatkan Yun Yao. Setelah beberapa saat, dia melewati ribuan anak tangga dan tiba di lereng gunung. Ada alun-alun dengan radius 1000 meter di lereng gunung. Di kedua sisi alun-alun adalah tempat suci luar sekte Tianjian. Pertempuran barusan telah membangunkan semua orang di gunung, termasuk ribuan murid au tersangtum. Ketika Jitiansing menginjak lapangan suci luar, ratusan orang telah berkumpul di sana. 444 Meskipun ada hampir 100 seniman bela diri di Outer Court Plaza. Mereka semua mendidih dengan niat membunuh, dan tatapan mereka dipenuhi dengan kebencian dan kebencian saat mereka menatap Jitiansing, berharap tidak lebih dari mencabik-cabiknya. Namun, kekuatan ganas Jitiansing dan niat membunuh yang dipancarkan dari seluruh tubuhnya benar-benar mengintimidasi mereka sampai-sampai mereka tidak berani bertindak gegabuh. Lebih dari 100 orang menatap Jitiansing dengan hati yang dipenuhi kewaspadaan, namun tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Jitiansing menghadapi lebih dari 100 seniman bela diri sendirian, dan auranya yang tak berbentuk menyelimuti seluruh alun-alun, benar-benar menekan semua orang sampai mereka merasa takut dan cemas di dalam hati mereka. Di puncak gunung, ada tiga sosok yang diselimuti cahaya esensi sejati, dan mereka turun dengan cepat seperti sambaran petir. Kekuatan ketiga orang itu telah melampaui tingkat ketujuh dari tahap inti asal, dan mereka jelas adalah tetua dari sekte Tianjian. Setelah beberapa saat, tiga tetua Tianjian sekte berjubah ungu tiba di outer core plaza seperti sambaran petir. Ketika hampir 100 seniman bela diri di alun-alun melihat kedatangan ketiga tetua, mereka langsung mendapatkan tulang punggung dan kepercayaan diri mereka. Semua orang menarik postur waspada dan waspada mereka, dan mereka menatap Jitiansing dengan wajah penuh dengan niat membunuh saat mereka mengungkapkan cibiran menghina dan kejam. Suara mendesing, sosok dari tiga tetua berjubah ungu berkedip saat mereka berdiri di tengah alun-alun, dan mereka menatap Jitiansing dengan marah. Orang yang memimpin adalah tetua ketiga sekte Tianjian. Pria berjubah ungu di sebelah kiri adalah elder Master Tang dari pengadilan luar. Pria tua berambut abu-abu di sebelah kanan adalah penatua balai disiplin sekte Tianjian. Secara kebetulan, selama kompetisi Gunung Naga beberapa bulan yang lalu, penatua Master Tang dan penatua disiplin secara pribadi menjaga Gunung Naga dan mengawasi kompetisi di tempat. Keduanya menyaksikan adegan Jitiansing mengalahkan Hang Chen dengan mata kepala sendiri, dan mereka sudah lama membenci Jitiansing sampai habis. Penatua ketiga sekte Tianjian adalah yang pertama berbicara, dan dia berteriak dengan suara rendah dan sedingin es, Jitiansing. Anda tanpa pandang bulu membantai orang yang tidak bersalah, seorang Algojo yang penuh dengan kejahatan. Sekte Pilar Langit adalah tirani dan mendominasi. Mereka menggertak sekte Tianjian kami dengan segala cara yang mungkin. Sekte kami telah menahannya berkali-kali. Saya tidak berharap Anda menjadi begitu sombong dan brutal. Kamu membobol sekte Tianjian saya di tengah malam dan dengan kejam membantai murid sekte kami. Apakah kamu mencoba memaksa sekte kami untuk menyatakan perang terhadap sekte Pilar Langit? Malam ini, aku pasti akan memotong kepalamu dari tubuhmu dan menggunakan hidupmu yang tidak berharga untuk memberi penghormatan kepada murid-murid sekteku yang telah meninggal. Kemarahan yang tak tertandingi membuat wajah Penatua ketiga menjadi pucat pasi. Seluruh tubuhnya bergetar, dan aura pembunuh yang melonjak di sekujur tubuhnya tampak seperti nyala api merah tua. Kata dengan dingin, kamu anjing tua, kamu tidak perlu bicara omong kosong, dan kamu tidak perlu bermain bodoh denganku. Kamu tahu betul mengapa aku pergi ke sekte Tianjian di tengah malam. Aku hanya punya satu permintaan. Suruh Gau Yi keluar dan menemuiku, atau serahkan murid utama sekte kita, Yun Yao. Mendengar ini, Penatua ketiga mengerutkan alisnya, dan cahaya dingin yang aneh muncul di matanya. Dia memelototi Jitian Xing dan mengutup dengan niat membunuh, kamu pencuri sombong. Kamu benar-benar bodoh, sungguh menggelikan. Mengapa murid utama sekte pilar langit Anda di sekte kami? Mungkinkah kamu bosan hidup, jadi kamu secara acak membuat alasan untuk datang ke sekte Tianjian untuk mati. Terlepas dari bahasa kotor dan kutukan Penatua ketiga, wajah Jitian Xing tetap dingin dan matanya acuh-ta'acuh. Tentu saja, dia marah. Namun, dia meremehkan untuk mengungkapkan kemarahan dan niat membunuhnya dengan bahasa kotor. Hanya dengan menggunakan nyawa dan darah orang-orang sekte Tianjian, amarah dan niat membunuhnya bisa dipadamkan. Dia menatap tetua ketiga dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, dua hari yang lalu, seorang tetua dari sekte Tianjian datang ke sekte kami dan menyampaikan surat tantangan. Murid utama baru sekte Tianjian, Tua Barui, ingin menantang Yun Yao di Star Platform. Dua hari telah berlalu, tapi Yun Yao belum kembali. Tetua sekte kami pergi ke Star Platform untuk menyelidiki situasinya, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Apakah kamu masih ingin bermain bodoh denganku? Setelah mendengarkan kata-kata Jitian Singh, ketiga sesepuh, banyak diakon, dan para penjaga semuanya mengerutkan kening dan tampak terkejut. Penatua ketiga adalah yang pertama pulih. Dia segera menjadi marah dan mengutup dengan ekspresi ganas, Jitian Singh. Anda bajingan sialan, apakah Anda gila atau kehilangan akal? Kapan sekte kami mengirim surat tantangan? Anda membunuh Si Wenyu, dan mayatnya bahkan belum menjadi dingin. Sekte kami juga belum menunjuk murid kepala baru. Siapa Tua Barui ini? Raja ini belum pernah mendengar tentang dia. Jitian Singh menatapnya. Tiba-tiba, sudut mulutnya meringkup menjadi senyum dingin. Hehehe, apakah kamu pikir kamu bisa mengelak dari semua tanggung jawab dengan berpura-pura tidak tahu apa-apa? Orang yang mengirim surat tantangan adalah Tetua Agung dari Sekte Tianjian. Stempel Gao Yi juga ada di surat tantangan. Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Minggir. Sebelum datang ke Sekte Tianjian, Jitian Singh masih menganalisis dan berspekulasi apakah ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Sekarang dia yakin bahwa ini adalah konspirasi dari Sekte Tianjian. Orang yang mengirim surat tantangan adalah Tetua Agung Sekte Tianjian. Surat tantangan memiliki metrai pemimpin Sekte Tianjian Sekte. Ini tidak bisa dipalsukan. Tapi sekarang, Tetua Sekte Tianjian berpura-pura bingung dan menolak untuk mengakuinya. Selain itu, dia sudah pergi ke Sekte Tianjian. Mengapa Penatua Agung dan Gao Yi tidak muncul? Semua tanda menunjukkan konspirasi Sekte Tianjian bahwa hilangnya Yun Yao disebabkan oleh konspirasi Yun Yao. Wajah Tetua Ketiga membiru setelah dimarahi oleh Ji Tianjian, tetapi dia terdiam dan tidak tahu bagaimana membantah. Elder Master Tang dari Outer Sangtum segera berdiri. Dia menatap Ji Tianjian dan mengutup dengan kebencian, Ji Tianjian. Jangan berani-berani membuat komentar yang tidak bertanggung jawab dan mengarang omong kosong di sini. Apa hubungannya hilangnya Yun Yao dengan Sekte kita? Mungkin dia kabur dengan pria liar. Apa hak Anda untuk meminta Sekte kami untuknya? Ketika kata-kata Elder Master Tang keluar, seluruh alun-alun Outer Sangtum terdiam sesaat. Tubuh Ji Tianjian bergetar, muridnya menyusut, dan wajahnya menjadi sangat dingin. Saat ini, kemarahan yang bisa membakar langit dan bumi melonjak keluar dari dadanya. Aura pembunuh yang bisa mengguncang sembilan langit meletus dari tubuhnya. Seluruh alun-alun Outer Sangtum diselimuti aura pembunuh yang tak terlihat. Udara tampak membeku, dan suhu turun ke titik beku. Ji Tianjian menatap Elder Master Tang dan mengucapkan tiga kata dengan suara rendah dan serak. Kamu pantas mati. Saat suaranya jatuh, seluruh tubuhnya tersulut dengan api kemasan yang membubung ke langit. Tubuhnya menyatu dengan cahaya kemasan dan berubah menjadi pedang emas raksasa yang menebas ke arah Elder Master Tang. Pedang emas raksasa ini panjangnya 10 meter dan mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Itu dikelilingi oleh api kemasan yang membubung ke langit. Cahaya kemasan yang menyilaukan benar-benar terkondensasi menjadi hantu harimau putih besar. Harimau putih itu membuka mulutnya yang berdarah dan menjulurkan cakar depannya yang besar. Itu seperti binatang mitologi yang turun dari langit untuk menghancurkan dunia. Langkah ini adalah pedang suci empat roh yang digunakan Kenshin. Kultifasi Jitiansing masih dangkal. Dia tidak bisa menggunakan pedang suci empat roh seperti Kenshin dan hanya bisa melepaskan pedang suci harimau putih. Namun demikian, itu sudah cukup untuk membunuh Elder Master Tang. Suara mendesing. Pedang suci harimau putih memotong malam yang gelap dan langsung melintasi ratusan meter di langit malam, menenggelamkan sosok Elder Master Tang. Tidak ada yang bisa bereaksi dalam waktu. Elder Master Tang tidak punya waktu untuk menghindar, dan kedua elder tidak memiliki kesempatan untuk mencegatnya. Ledakan. 445. Bang. Suara keras yang memekakkan telinga menyebar di area beberapa puluh mil. Alun-alun pelataran luar dalam radius seribu meter diselimuti oleh cahaya kemasan yang menyilaukan, menjadi menyilaukan dan gemerlap. Penatua Master Tang diledakan berkeping-keping oleh pedang suci harimau putih di tempat. Tubuh kedagingannya hancur menjadi jutaan keping yang bercampur dengan hujan darah dan ditaburkan ke alun-alun. Kawah besar dengan radius seratus meter diledakan dari tanah alun-alun yang diaspal dengan batu. Seluruh alun-alun bergetar hebat, dan dengan kawah besar sebagai pusatnya, jurang-jurang padat terbelah ke segala arah. Debu dan kerikil berterbangan kemana-mana, dan langit di atas alun-alun langsung kacau balau. Gelombang kejut cahaya kemasan meledak dan menyapu seluruh alun-alun. Elder ketiga dan elder disiplin yang paling dekat dengan Elder Master Tang diledakan terbang di tempat dan jatuh seratus langkah jauhnya. Mereka berdua bahkan belum bangkit dari tanah ketika mereka membuka mulut dan memuntahkan seteguk darah pada saat bersamaan. Hampir seratus seniman bela diri yang berkumpul di alun-alun diledakan menjadi berantakan oleh gelombang kejut yang merusak dan menderita banyak korban. Semua orang diledakan terbang dan tersebar di sekitar alun-alun seperti karung pasir. Sebagian besar murid dan penjaga dengan kekuatan yang lebih lemah terluka para oleh gelombang kejut dan jatuh ke tanah berlumuran darah. Lebih dari 20 murid pelataran luar True Element Stage langsung terbunuh oleh gelombang kejut dan kehilangan nyawa mereka di tempat. Hanya beberapa diakon berjubah hitam yang memiliki kekuatan di tahap inti asal dan berada lebih jauh dari Elder Master Tang tidak terluka para oleh gelombang kejut. Setelah sekian lama, pedang suci harimau putih menghilang dan cahaya kemasan serta debu yang memenuhi langit menghilang. Alun-alun memulihkan kejelasannya dan baru setelah itu semua orang kembali sadar. Mereka melihat bahwa seluruh alun-alun hancur seolah-olah telah terjadi gempa super dan bahkan ada kawah yang sangat besar di tengahnya. Penatua ketiga dan penatua disiplin keduanya terluka dan penatua Master Tang tidak terlihat dimanapun. Dia meninggal tanpa mayat lengkap. Setelah melihat hasilnya dengan jelas, semua orang dipenuhi dengan keheranan dan mereka memandang Jitiansing dengan tatapan ketakutan saat keterkejutan yang kuat muncul di hati mereka. Semua orang tidak dapat percaya bahwa Jitiansing benar-benar mampu mengeksekusi teknik pedang dengan satu serangan pedang. Elder Master Tang adalah ahli tahap inti asal tingkat ketujuh. Mungkinkah Jitiansing telah melampaui tahap yuan dan dan mencapai tahap Tianyuan? Pertanyaan ini muncul di benak semua orang. Jitiansing berdiri di tengah alun-alun, di tepi lubang besar. Angin malam bertiup, meniup jubah putih dan sayap emasnya, menyebabkan pakaiannya berkibar. Dia memancarkan aura ahli yang mendominasi. Ekspresinya masih acu-ta'acu, dan matanya suram seperti es. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Serangan pedang barusan tidak mengkonsumsi terlalu banyak esensi sejati. Dia melirik penatua ketiga dan penatua disiplin dengan tatapan acuh-ta'acuh. Sosoknya melintas saat dia melintasi lubang yang dalam dan berjalan menuju puncak. Kedua tetua itu sama-sama terkejut dan kaget. Wajah mereka bengkok karena marah, dan tubuh mereka gemetar. Terlalu sombong. Betapa melanggar hukum. Semuanya, dengarkan, bunuh Jitiansing dengan segala cara. Jika kamu ingin masuk ke istana pedang ilahi, maka kamu harus melangkahi mayat kami. Penatua ketiga dan penatua disiplin berteriak dengan marah saat mereka memberi perintah. Begitu mereka selesai berbicara, mereka berdua menghunus pedang berharga mereka. Tubuh mereka memancarkan kecemerlangan yang mempesona dari esensi sejati, dan mereka mengabaikan keselamatan mereka sendiri saat mereka mengayunkan pedang mereka ke arah Jitiansing. Beberapa diakon berjubah hitam dan lebih dari sepuluh penjaga yang terluka ringan juga mengeksekusi teknik pedang mereka dengan sekuat tenaga, menebas lampu pedang yang menutupi langit saat mereka mengepung dan menyerang Jitiansing dari semua sisi. Seketika, Jitiansing dikelilingi oleh dua tetua dan dua puluh ahli. Lebih dari seratus lampu pedang yang ganas dan ganas turun dari langit seperti hujan anak panah, mengalir ke arahnya dan menenggelamkan sosoknya. Jitiansing dikepung, tetapi ekspresinya tidak berubah saat dia berteriak dengan dingin, mereka yang menghalangi saya, mati. Dia memadatkan perisai berbentuk oval dengan esensi sejatinya dan membuka sayap emasnya untuk melindungi dirinya sendiri, menghalangi pengepungan lampu pedang yang menutupi langit. Lebih dari seratus lampu pedang menembus perisai dan sayap esensi sejatinya satu demi satu, menghasilkan suara bang-bang-bang. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur, tetapi perisai dan sayap true essence miliknya masih tidak terluka. Pecahan air. Jitiansing mengeluarkan raungan rendah dan melepaskan semua kekuatannya. Dia melepaskan aura pedang sepanjang 20 meter dan menebas ke arah kerumunan. Ledakan. Cahaya pedang emas besar turun dari langit dan menebas kerumunan, menciptakan parit besar dengan lebar 3 meter dan panjang sekitar 100 meter. Delapan penjaga tewas di tempat, dan dua diakon terluka parah saat mereka dikirim terbang dengan darah di sekujur tubuh mereka. Bahkan tetua ketiga dan tetua disiplin terpaksa mundur, tidak berani melawan sama sekali. Hancurkan gunung dan sungai. Jitiansing menggunakan teknik pedang bintang terbang lagi saat sosoknya bola balik dalam radius 100 langkah, melepaskan lebih dari seribu lampu pedang yang ganas. Ledakan. Kekuatan semua lampu pedang meledak pada saat yang sama, berubah menjadi cahaya keemasan yang mengerikan dan nyala api yang memenuhi ruang dalam radius 100 langkah. Beberapa penjaga dan diakon yang cukup beruntung untuk bertahan hidup terbunuh di tempat oleh cahaya pedang, berubah menjadi hujan darah yang jatuh ke tanah. Kedua sesepuh juga terluka parah. Tubuh mereka ditutupi dengan luka silang, dan darah terus mengalir keluar, membasahi jubah mereka. Dalam sekejap mata, alun-alun itu menjadi kosong. Lebih dari 100 murid, tidak ada yang bisa berpartisipasi dalam pertempuran lagi. Hanya penatua ketiga dan penatua disiplin yang tersisa berdiri di depan Ji Tianxing. Ji Tianxing, Anda seorang algojo gila, iblis. Bahkan jika kami mati di sini, kami akan membela martabat sekte Tianjian. Kami tidak akan membiarkanmu menghujatnya. Elder ketiga dan elder disiplin meraung histeris, mengutup dengan marah. Mengabaikan luka mereka sendiri, keduanya meledak dengan seluruh kekuatan mereka dan menyerang Ji Tianxing dari kedua sisi, menggunakan jurus pembunuhan terkuat mereka. Kombinasi pedang ganda, pukulan fatal azure rainbow. Teknik pedang ini adalah salah satu keterampilan unik dari sekte Tianjian, dan itu juga merupakan teknik serangan gabungan dari pendekar pedang yang kuat. Ketika kedua sesepu bekerja sama, mereka bisa meledak dengan kekuatan dua kali lipat dan mengalahkan musuh kuat yang berada di level yang lebih tinggi dari mereka. Us, swash! Dua lampu pedang pelangi azure yang panjangnya lebih dari 10 meter muncul, menerangi seluruh alun-alun. Pedang esensi dan kekuatan ki yang ganas meledakkan badai di alun-alun, menyapu kerikil dan debu di udara. Pedang ganda azure rainbow, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, merobek langit malam yang gelap, dan langsung tiba di depan Jitian Singh. Pedang ki yang kuat menyegel radius 10 meter di sekitar Jitian Singh, menekannya dengan ganas. Tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Dia hanya bisa memblokir dan menahan serangan pedang ganda azure rainbow. Pada saat kritis ini, Jitian Singh berdiri diam dengan ekspresi dingin di wajahnya saat dia menatap pedang pelangi azure. Ketika kedua pedang raksasa itu ada di depannya, dia tiba-tiba membuka sayap emasnya yang lebar dan melipatnya di depannya, menghalangi tubuhnya. Sayap Raja Wali Emas Ledakan Pedang ganda azure rainbow meledak dengan kekuatan destruktif dan menusuk sayap emas Jitian Singh hampir pada saat yang bersamaan, menciptakan ledakan keras yang mengguncang langit. 446 Dalam mitos dan legenda, Raja Wali Emas adalah binatang mitologis terkemuka yang hampir setara dengan naga dan burung phoenix. Ketika Golden Rock melebarkan sayapnya, ia bisa terbang hingga 90 ribu mil. Jika dia melipat sayapnya, dia bisa melindungi tubuhnya dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Sayapnya adalah senjata Raja Wali Emas yang paling misterius dan kuat. Itu bisa digunakan untuk melawan, mempertahankan, dan melindungi dirinya sendiri. Ketika Jitian Singh melipat sayap emasnya dan menyelimuti dirinya, dia meniru Golden Rock yang legendaris. Ketika pedang ganda Azure Rainbow menyerangnya, sayap emasnya bergetar beberapa kali. Dampak destruktif meledakkannya kembali. Kakinya membajak dua parit sepanjang 10 meter di tanah berbatu sebelum akhirnya berhenti. Sayap emas tidak rusak, tidak ada satu tanda pun yang tertinggal pada mereka. Dia juga aman dan sehat. Dia tidak menderita luka apapun. Pada saat ini, pedang ganda Azure Rainbow telah runtuh menjadi ribuan pecahan biru dan merah yang menghilang ke langit malam. Elder ketiga dan elder disiplin terengah-engah dengan wajah pucat. Mata mereka tertuju pada Ji Tian Xing, yang diselimuti oleh sayap emas. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sebenarnya, memblokir serangan gabungan kita. Harta karun macam apa itu? Itu bisa melindunginya. Ekspresi mereka berubah drastis saat firasat buruk muncul di hati mereka. Penatua ketiga membuat keputusan cepat dan berkata kepada Tetua Disiplin, pergi dan laporkan ini kepada Tetua pertama dan Master Sekte. Aku akan menahannya. Penatua Disiplin ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk setuju. Namun, pada saat ini, sayap emas itu terbentang dengan deru. Sosok Ji Tian Xing terungkap. Dia tidak terluka. Dia memandang kedua Tetua itu dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan suara mengancam, Waktumu telah tiba. Saat suaranya jatuh, api keluar dari tubuhnya. Tubuhnya menyatu dengan True Red Flames dan berubah menjadi pedang api raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter. Pedang Suci Burung Vermilion Api merah pada Pedang Raksasa memadat menjadi ilusi Burung Vermilion Raksasa. Burung Vermilion menukik turun dari langit dan menyerang Tetua Disiplin dengan kekuatan yang mendominasi yang dapat membakar segalanya. Sua Pedang Suci Burung Vermilion menembus langit malam, menerangi radius 1000 meter dengan Crimson True Fire-nya, melepaskan panas trik yang menyelimuti seluruh alun-alun. Penatua Disiplin diselimuti oleh Pedang Kekerasan Ki, dan dia langsung memucat ketakutan. Matanya dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Belum lama ini, dia dan Tetua Ketiga secara pribadi telah menyaksikan adegan Tuan Tetua Tang yang langsung dibunuh oleh Pedang Suci Harimau Putih. Dan sekarang, Ji Tian Xing telah melepaskan Pedang Suci Vermilion Bird. Bukankah dia akan mengikuti jejak Elder Master Tang? Pada saat kritis ini, Penatua Disiplin Panik dan berbalik, mati-matian berjuang untuk melarikan diri. Penatua Ketiga tidak berani memblokir serangan itu. Dia berbalik dan melarikan diri tanpa ragu, terbang menuju puncak gunung. Detik berikutnya, Pedang Suci Burung Vermilion turun dari langit dan menghantam Tetua Disipliner dengan ledakan keras. Seketika, Tetua Disiplin terbunuh tanpa ketegangan. Tubuhnya hancur berkeping-keping. Ledakan memekakan telinga meletus, mengguncang langit dan bumi. Kawah besar dengan radius 100 meter terbentuk di tanah alun-alun. Serpihan debu dan batu memenuhi udara. Crimson True Fire yang melonjak naik dan mewarnai separuh langit malam menjadi merah, mengubah separuh alun-alun menjadi lautan api. Sungguh teknik Sosok Jitiansing muncul di tengah kobaran api. Dia masih lurus seperti pedang dan auranya mendominasi dan agung. Dia memandangi puncak gunung dengan acuh-ta'acuh. Dia melangkah keluar dari lautan api dan berjalan menuju puncak gunung selangkah demi selangkah. Di puncak gunung, di Istana Pedang Ilahi. Di ruang rahasia yang tersembunyi, dua ahli saling berbisik. Salah satunya mengenakan jubah biru. Dia kurus dan memiliki aura yang tajam. Dia adalah Master Sekte Tianjian, Gao Yi. Orang di sampingnya adalah pemuda berambut merah tinggi dan kekar, Tuo Barui. Gao Yi memandang Tuo Barui dengan ekspresi serius dan bertanya dengan hormat, Tuan Muda, apakah masalah ini sudah selesai? Tuo Barui menyeringai dan mencibir menghina, Hef, aku melakukannya sendiri. Tentu saja, itu sempurna. Aku telah menjatuhkan Yun Yao dan menguncinya di Green Jade Mountain. Aku telah menjebaknya dengan Chautic Heaven Arai dan meminta Great Elder untuk tinggal di Green Jade Mountain. Sekarang semuanya sudah siap, kita tinggal menunggu ikan mengambil umpan. Meski Tuo Barui masih muda, sosok dan penampilannya tidak berbeda dengan orang dewasa. Dia memancarkan temperamen yang gagah berani, keras dan percaya diri. Ekspresi Gao Yi melembut saat mendengar apa yang dia katakan. Suasana hatinya yang gugup juga santai. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata dengan senyum tersanjung, Tuan Muda, Anda memang putra angkat Tuan Besar. Anda adalah seorang jenius top dalam hal bakat, kekuatan, dan strategi. Saya sangat mengagumi Anda. Tuo Barui tersenyum diam-diam, tetapi sentuhan penghinaan muncul di matanya. Jelas, dia tidak mengingat kata-kata Gao Yi. Dengan identitas dan bakatnya, dia adalah seorang jenius top bahkan di Provinsi Tengah. Mengapa dia membutuhkan pelayan seperti Gao Yi untuk menyanjungnya? Pada saat ini, pintu ruang rahasia dibuka, dan terdengar suara seorang pria yang cemas. Melapor ke Master Sekte, sesuatu yang buruk telah terjadi. Saat suara itu terdengar, sesepuh tamu huangfu bergegas ke ruang rahasia dengan wajah cemas. Gao Yi mengerutkan kening dan berteriak dengan suara yang dalam, penatua tamu huangfu. Bagaimana Anda bisa kehilangan ketenangan di depan Tuan Muda? Penatua tamu huangfu buru-buru membungkuk dan meminta maaf kepada Tuo Barui. Tuo Barui bahkan tidak tertarik untuk melihat tetua tamu huangfu dan langsung mengabaikannya. Setelah penatua tamu huangfu meminta maaf, Gao Yi bertanya dengan suara yang dalam, penatua tamu huangfu, apa yang terjadi? Penatua tamu huangfu menangkupkan tangannya dan melaporkan, Master Sekte, baru saja, orang-orang dari Sekte Pilar Langit masuk ke Sekte kami dan memulai pembantaian. Mendengar ini, Gao Yi dan Tuo Barui saling memandang dan mencemoh keberhasilan rencana mereka. Gao Yi terus bertanya kepada sesepuh tamu huangfu, katakan dengan jelas, siapa yang berasal dari Sekte Pilar Langit. Hanya satu orang, tetua tamu huangfu menjawab dengan ekspresi aneh, ini murid langsung Cu Tiantian, Jitian Sing. Setelah dia menerobos gerbang gunung, dia pergi jauh-jauh ke Istana Pedang Ilahi dan mengancam akan memintamu untuk menyerahkan Yun Yao. Tiga penatua dan lebih dari selusin diakon pergi untuk mencegatnya, tetapi mereka semua dibunuh olehnya. Hanya penatua ketiga yang masih hidup. Gao Yi awalnya penuh kebanggaan, seolah kemenangan ada dalam genggamannya. Setelah mendengar kata-kata penatua tamu huangfu, ekspresinya berubah secara dramatis dan dia berteriak dengan tidak percaya, apa? Jitian Sing sendirian membunuh lebih dari selusin diakon dan dua tetua. Binatang kecil sialan, kapan dia memiliki kekuatan seperti itu? Tetua tamu huangfu terdiam dan tidak bisa menjawab. Mata Tuoba Rui berkilat kegirangan. Dia mengjilat bibirnya dengan wajah haus darah dan mencibir, bocah ini menarik. Aku akan pergi dan menemuinya. Saat dia berbicara, dia keluar dari ruang rahasia dan hendak bertemu Jitian Sing. Ketika dia sampai di pintu ruang rahasia, dia berhenti dan memerintahkan Gao Yi, ikan telah memakan umpannya. Kirim perintah ke elder pertama dan katakan padanya untuk membuka caotik Heaven Array dan melepaskan Yun Yao. 447 Di sisi lain, Jitian Sing mengabaikan penatua ketiga, yang melarikan diri dengan panik. Dia naik ke puncak gunung dengan ekspresi dingin dan berdiri di alun-alun luas di depan istana. Dia menatap Istana Pedang Ilahi di sisi lain alun-alun. Istana Pedang Ilahi menyala terang, dan banyak orang terlihat berjalan dan bola balik. Teriakan bisa terdengar terus-menerus. Di sisi kiri dan kanan alun-alun di depan istana, terdapat deretan bangunan, di mana beberapa sesepuh dan banyak di akon tinggal. Ketika Jitian Sing melangkah ke alun-alun, ada lebih dari selusin di akon dan dua penatua berkumpul di luar gerbang Istana Pedang Ilahi. Di istana di kedua sisi alun-alun, ada juga banyak penjaga berbaju besi, yang bergegas ke alun-alun seperti embusan angin. Jitian Sing tidak terburu-buru untuk membunuh. Dia berdiri di alun-alun dan menghadapi banyak tetua dan diaken Sekte Tianjian. Dia memandang Istana Pedang Ilahi dengan acuh-ta'acuh dan berteriak dengan marah, Gau Yi, kamu adalah pembangkit tenaga listrik dari tahap asal ilahi, tetapi kamu tidak berani mengakui apa yang telah kamu lakukan. Kamu sebenarnya seorang pengecut. Malam ini, jika kamu tidak menyerahkan Yun Yao, aku akan membunuh jalanku ke Istana Pedang Ilahi dan membalikkan Sekte Tianjian. Jitian Sing meraum dengan seluruh kekuatannya. Itu memekakkan telinga seperti guntur, mengguncang seluruh alun-alun di depan istana. Suaranya bergema di langit malam dan menyebar kelebih dari setengah Sekte Tianjian. Puluhan ribu seniman bela diri bisa mendengarnya. Di Istana Pedang Ilahi, bahkan orang-orang di ruang rahasia bisa mendengar suaranya dengan jelas. Ekspresi lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik yang berkumpul di luar Istana Pedang Ilahi berubah secara dramatis. Mata mereka dipenuhi dengan kemarahan dan rasa malu. Jitian Sing sangat kurang ajar dan tidak bermoral dalam menghina Gao Yi. Dia menginjak-injak martabat Sekte Tianjian dan menamparkan semua wajah mereka. Ini adalah penghinaan yang tak tertahankan, penghinaan besar. Kedua sesepuh yang memimpin kelompok itu sangat marah. Mata mereka merah karena marah, dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, saat kedua tetua hendak mengambil tindakan, cibiran yang dipenuhi dengan penghinaan terdengar dari Istana Pedang Ilahi. Hahaha, nak, kau sombong sekali, apa orang tuamu tahu? Dengan kekuatanmu yang tidak seberapa, kamu berani bersikap kejam di Sekteku. Aku akan mematahkan lehermu sekarang. Itu adalah suara seorang pemuda. Itu dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kesombongan, serta sedikit haus darah. Kedua sesepuh, diaken, dan para penjaga tertegun. Mereka menoleh untuk melihat Istana Pedang Ilahi di belakang mereka. Jitiansing juga mengerutkan kening dan menatap dingin ke pintu masuk aula. Saat berikutnya, sosok kekar dengan kepala penuh rambut merah melangkah keluar dari gerbang istana. Orang ini mengenakan baju besi kulit hitam, dan rambut merahnya yang berapi-api menutupi di belakang kepalanya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura ganas dan liar. Kontur wajahnya dipahat, dan pupilnya berwarna merah tua, seperti dua nyala api yang terang. Ketika Jitiansing melihat orang ini, dia tahu bahwa pemuda aneh ini kemungkinan besar bukan manusia. Swosh! Sosok pemuda berambut merah itu berkelebat seperti cahaya api yang membelah malam. Dalam sekejap mata, dia tiba di tengah alun-alun. Dia berdiri di depan tetua dan diakon, menghadap Jitiansing dengan jarak 100 meter di antara mereka. Jitiansing mengukurnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Bawa Gau Yi ke sini untuk menemuiku. Hahaha, pemuda berambut merah itu terkejut sesaat, lalu dia mengangkat kepalanya dan tertawa liar seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Ketika tawanya berhenti, dia memelototi Jitiansing dan berteriak dengan suara yang dalam, Berat, aku akan mengingatmu. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Namun, kamu akan segera mati. Semua yang Anda katakan sekarang, saya dapat memperlakukannya sebagai kata-kata terakhir Anda dan meneruskannya ke sekte pilar langit. Hahaha. Jitiansing menatap dingin ke arah pemuda berambut merah itu. Melihat bahwa dia tidak dikenal, sombong, dan memiliki aura yang kuat, sebuah pikiran melintas di benaknya. Siapa kamu? Pemuda berambut merah itu mencibir dan berkata dengan nada mengejek, Tuan muda ini baik dan penyanyang, jadi saya akan memberitahu Anda mengapa Anda mati. Tuan muda ini adalah murid utama baru dari sekte Tianjian, Tuo Barui. Ingat nama Tuan muda ini dan jangan pernah bertemu Tuan muda ini lagi di kehidupan selanjutnya. Setelah mendengar nama Tuo Barui, murid Jitiansing tiba-tiba menyusut dan cahaya dingin muncul di matanya. Ini benar-benar kamu. Ekspresi Jitiansing dingin dan dia berteriak dengan nada sedingin es, serahkan Yun Yao, Tuo Barui, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Tuo Barui tersenyum menghina dan berkata dengan nada mengejek, Yun Yao tidak ada di sekte. Bagaimana Tuan muda ini bisa menyerahkannya padamu? Lalu di mana dia? Jitiansing bertanya lagi dengan suara yang dalam. Senyum di wajah Tuo Barui menjadi lebih lucu dan dia berkata dengan nada mengejek, Coba tebak. Kamu mencari kematian. Kesabaran Jitiansing telah mencapai batasnya dan amarahnya meledak seketika. Saat dia berteriak dengan dingin, niat membunuh berwarna merah gelap keluar dari tubuhnya dan True Red Fire yang menyelaukan muncul di antara telapak tangannya. Flash Naga Merah. Pedang api besar sepanjang 10 meter muncul di depan Jitiansing. Api di sekitar pedang mengembun menjadi bayangan naga dewa yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, memancarkan aura yang keras dan suci. Jitiansing mengerahkan seluruh kekuatannya dan mendorong ke depan dengan telapak tangannya seberat gunung. SW OOS H. Flash Naga Merah yang kuat merobek malam yang gelap dan berubah menjadi naga dewa yang menyala-nyala, yang bergegas menuju Tuobarui. Pada saat itu, nyala api yang menyelaukan menyinari alun-alun di depan kuil dan menyinari area dalam radius seribu meter. Api yang ganas dan berkobar menyelimuti seluruh alun-alun. Banyak diakon dan penjaga terpaksa mundur dan menghindar karena takut terbakar oleh api. Namun, Tuobarui masih berdiri di tengah alun-alun dengan senyum dingin di wajahnya. Sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan Red Dragon Flash. Cakar Naga Darah Tuobarui tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Dia juga menggunakan semua kekuatannya, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya berdarah. Cahaya berdarah yang melesat ke langit mengembun menjadi bayangan naga banjir merah di atas kepalanya. Naga banjir merah memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Itu dalam posisi menyelam dan menatap Jitian Singh dengan niat membunuh. Hancurkan! Tuobarui berteriak lagi dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia mengangkat telapak tangannya dan membantingnya. Hantu naga banjir berwarna darah itu juga mengangkat cakar naganya yang besar, meledak dengan kekuatan tiada taraf saat ia dengan keras menamparkan pedang api besar Scarlet Dragon Flash. Bam! Dengan suara memekahkan telinga, cakar naga banjir merah menabrak Red Dragon Flash dan menghancurkan pedang api sepanjang 10 meter menjadi berkeping-keping. Pedang yang menyala itu pecah menjadi ribuan pecahan api yang terbang ke segala arah dan menciptakan badai api di alun-alun. Pada saat itu, Jitian Singh dengan jelas melihat bahwa lengan, leher, dan pipi Tuobarui yang tidak ditutupi oleh baju kulitnya ditutupi sisik naga berwarna merah darah. Dia tahu bahwa itu bukan disebabkan oleh teknik kultivasi apapun, tetapi oleh bakat garis keturunan Tuobarui. 448 Yang disebut setengah iblis mengacu pada setengah manusia setengah iblis. Penampilan setengah iblis itu mirip dengan manusia, tetapi ada beberapa perbedaan yang jelas. Struktur tubuh setengah iblis lebih rumit daripada manusia. Bakat dan garis keturunan mereka biasanya lebih kuat daripada manusia, dan mereka bisa menjadi master seni bela diri lebih cepat. Jitian Singh tidak menyangka bahwa murid pertama baru dari sekte Tianjian akan menjadi monster setengah manusia, setengah iblis. Ini tidak masuk akal, dan pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Pada saat yang sama, api dan debu di langit menghilang, dan badai yang membara juga padam. Ada kawah besar di alun-alun di depan ola. Tuo Barui berdiri di tepi kawah, dan bayangan naga banjir berwarna merah darah masih melayang di atas kepalanya. Dia tidak terluka sama sekali. Dia menatap Jitian Singh dengan dingin dan mencibir mengejek, Berat, jika hanya ini yang kamu punya, maka matilah dengan patuh. Saat dia berbicara, api merah darah yang mengerikan menyembur keluar dari seluruh tubuhnya, dan dia meletus dengan niat membunuh yang mengerikan saat dia menyerang Jitian Singh. Keturunan naga darah Tubuh Tuo Barui berubah menjadi api merah darah dan menyatu dengan bayangan naga banjir. Naga banjir itu panjangnya lebih dari 20 meter, dan memiliki empat cakar naga yang kuat dan sepasang sayap besar berwarna merah darah di punggungnya. Itu tidak semegah naga dewa, dan tidak seramping dan sekuat naga hitam kecil. Naga banjir berwarna merah darah ini tidak memiliki aura ilahi, dan memancarkan aura pembunuh dan berdarah yang tak ada habisnya, yang membuat orang waspada. Tanpa diragukan lagi, naga banjir berwarna merah darah ini adalah naga jahat, naga jahat yang haus darah. Mengaum Setelah Tuo Barui bergabung dengan bayangan naga banjir, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga yang keras. Dia membentangkan sayapnya yang besar berwarna merah darah dan terbang 100 meter ke langit. Saat berikutnya, dia melepaskan empat pilar cahaya api sepanjang 100 meter dan terjun dari langit. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan mengulurkan sepasang cakar depan yang besar. Itu menyerang Jitian Singh seolah ingin menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Sungguh keturunan naga darah Keahlian unik Tuo Barui mirip dengan teknik empat pedang suci spiritual Jitian Singh. Mereka berdua sangat kuat. Jitian Singh dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Tuo Barui telah mencapai tingkat ke-9 dari tahap inti asal. Dia sekuat mata hantu. Mereka berdua adalah pembudidaya Half Sky Origin Stage. Sua Dalam sekejap mata, naga banjir berwarna darah menukik turun dari langit malam, membawa serta api yang menghancurkan bumi dan membombardir Jitian Singh dengan ganas. Seluruh alun-alun diselimuti api merah darah, dan udaranya sangat panas. Jitian Singh ditekan oleh kekuatan yang kuat. Bahkan menggerakkan kakinya pun sangat sulit. Tidak ada cara baginya untuk menghindar. Pada saat kritis, dia mengangkat lengan kirinya tanpa ragu dan menggunakan kartu trufnya. Dia mengoperasikan SWAT Palace di tubuhnya, memobilisasi 18 meridian dan 96 aperture acu points, true essence, meledak dengan 120 persen kekuatannya. Seketika, lengan kirinya menjadi semerah magma, dan scarlet flame through fire menyembur keluar dari telapak tangannya. Membakar telapak langit. Jitian Singh tiba-tiba mengangkat lengan kirinya dan dengan keras membanting telapak tangannya ke arah naga banjir berwarna darah di langit. Telapak api raksasa dengan radius 20 meter muncul. Itu membawa kekuatan yang menghancurkan bumi dan langsung mengenai naga banjir berwarna darah. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus. Dalam sekejap mata, itu menyebar ke seluruh sekte Tianjian. Pada saat itu, telapak api raksasa hancur, dan scarlet flame through fire menyembur keluar dan menutupi langit. Langit dalam radius beberapa puluh mil diterangi merah oleh api dahsyat. Naga banjir berwarna darah juga hancur, meledak dengan api merah darah tak berujung yang mengalir ke alun-alun seperti banjir yang deras. Lantai batu alun-alun itu langsung terbakar merah seperti magma. Hutan di sekitarnya dan pepohonan yang mengjulang semuanya berubah menjadi abu. Para penjaga dan diaken yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu langsung tenggelam oleh api merah darah. Tubuh mereka dibakar, dan mereka mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Hanya diaken dan penatua dari origin core realm yang mampu menahan kekuatan api berwarna merah darah. Mereka hanya mengalami luka ringan. Setelah sepuluh nafas, api sejati dan api merah darah yang menutupi langit menghilang. Alun-alun kembali menjadi gelap, dan kerumunan akhirnya bisa melihat situasinya dengan jelas. Ji Tianxing berdiri tegak dan tegak di tengah alun-alun. Tidak ada luka di tubuhnya. Tuoba Rui berdiri seratus meter darinya. Tidak ada luka yang jelas di tubuhnya, tetapi wajahnya sepucat selembar kertas, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Dia melengkungkan tubuhnya seperti binatang buas dan menatap Ji Tianxing dengan mata merah darahnya. Dia terengah-engah. Jelas, dalam pertempuran barusan, kekuatannya sedikit lebih rendah, dan dia cukup menderita. Kamu monyet rendahan. Aku sebenarnya telah meremehkanmu. Tuoba Rui menggeram dengan suara rendah. Hatinya dipenuhi dengan rasa malu dan penghinaan, dan tubuhnya melonjak dengan niat membunuh. Ji Tianxing menatapnya dengan dingin dan balas berteriak. Kamu adalah serangga bau setengah manusia, setengah setan. Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk menjadi musuhku? Nada suaranya tidak marah, suaranya tenang dan tegas, seolah-olah dia menyatakan fakta. Sikap merendahkan seorang ahli yang memandangi seekor semut langsung memprovokasi Tuoba Rui sampai dia hampir gila. Ah! Kamu monyet menjijikan. Aku akan mencabik-cabikmu. Tuoba Rui meraung sekuat tenaga. Seluruh tubuhnya melonjak dengan api merah darah yang mengepul sekali lagi dan memadat menjadi siluet Wim berwarna merah darah. Kali ini, organ dalamnya terluka, menyebabkan kekuatannya turun 20%. Ukuran Wim berwarna merah darah jelas lebih kecil. Suara mendesing. Seluruh tubuh Tuoba Rui tersulut dengan api berwarna merah darah, dan dia langsung menyatu dengan Wim berwarna merah darah sebelum mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Pemusnahan naga darah Wim merah darah membuka mulutnya dan mengeluarkan lolongan keras. Itu membentangkan sayapnya yang lebar dan mengeluarkan api merah darah yang mengepul dari seluruh tubuhnya. Separuh langit sekali lagi diterangi dengan warna merah cerah, seperti pemandangan matahari terbit. Api merah darah yang menutupi langit benar-benar terkondensasi menjadi lebih dari 100 Wim merah darah kecil yang kuat yang panjangnya lebih dari 10 meter dan turun dari langit. Setiap Wim merah darah berisi kekuatan yang sangat keras yang sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari seniman bela diri Origin Core tingkat ke-7. Lebih dari 100 Wim berwarna merah darah menyerang Jitian Sing pada saat yang bersamaan. Seolah-olah lebih dari 100 Tetua Tian Jian Sekte menyerangnya bersama. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Seketika, seluruh langit di atas alun-alun ditutupi oleh Wims berwarna merah darah. Jitian Sing berdiri di tengah alun-alun dan menahan serangan kekuatan penuh lebih dari 100 Wim merah darah. Seketika, tubuhnya bergetar terus-menerus, dan bahkan sulit baginya untuk melangkah maju. Penghancuran naga darah ini jelas merupakan teknik terkuat Tuo Barui, sebuah gerakan pembunuh yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Belum lagi Jitian Sing hanya memiliki kekuatan seniman bela diri Origin Core tingkat 8, bahkan jika Gao Yi berada di tingkat kedua tahap asal surgawi, tidak mungkin baginya untuk memblokir gerakan pembunuh ini. Dia pasti akan terluka parah. Pada saat itu, langit di atas sekte Tian Jian melonjak dengan cahaya merah darah saat angin kencang bertiup. Itu menakutkan seolah-olah kiamat telah tiba. Jitian Sing berada dalam situasi tanpa harapan, tapi dia masih tenang dan tenang. Matanya jernih dan dingin saat dia melihat ke langit. Dia perlahan mengangkat lengan kanannya dan mengulurkan telapak tangan kanannya ke arah ratusan Wim merah darah yang turun dari langit. 449 Ketika Jitian Sing mengangkat tangan kanannya, sebuah lubang hitam muncul di tengah telapak tangannya entah dari mana. Dia melepaskan semua kekuatannya, menyebabkan lubang hitam di telapak tangannya mengembang 10.000 kali dan terbang ke langit malam. Wuss! Lubang hitam misterius itu memiliki radius 100 meter. Itu seperti pusaran air gelap yang tiba-tiba muncul di langit malam. Lubang hitam besar menutupi langit malam dan benar-benar memblokir area di atas kepala Jitian Sing. Pusaran air mengeluarkan kekuatan mengerikan yang bisa melahap langit dan bumi. Dalam sekejap, itu melahap semua udara dan ki spiritual di atas alun-alun. Bahkan api berdarah di langit malam tidak dapat menahan kekuatan melahap yang mengerikan. Mereka semua mengalir ke lubang hitam seperti air. Wuss! Swosh! Swosh! Naga berdarah yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dicegat oleh lubang hitam misterius dan meledak ke dalamnya. Tuo Barui menggunakan 50 persen kekuatannya untuk melepaskan naga iblis menghancurkan dunia. Dia pikir itu bisa menghancurkan langit dan bumi dan membunuh Jitian Sing di tempat. Tidak hanya ratusan naga banjir berwarna darah membawa kekuatan dampak yang tak tertandingi, tetapi mereka juga meledak saat mengenai Jitian Sing. Setiap naga berdarah bisa menghancurkan area dengan radius 100 meter. Serangan dan ledakan serentak dari ratusan naga berdarah sudah cukup untuk menghancurkan seluruh gunung. Namun, setelah naga berdarah meledak ke dalam lubang hitam misterius satu demi satu, mereka bahkan tidak menimbulkan riak. Semua naga berdarah yang diledakkan ke dalam lubang hitam misterius kehilangan kendali dan runtuh menjadi cahaya berdarah yang tak ada habisnya. Mereka ditelan oleh lubang hitam dalam sekejap mata. Hanya dalam waktu singkat, ratusan naga berdarah semuanya ditelan oleh lubang hitam misterius. Ujung lubang hitam terhubung ke telapak tangan kanan Jitian Sing. Itu terhubung ke makam Kenshin yang misterius dan prasasti pedang setinggi seribu meter. Serangan serentak ratusan bloody dragon memang bisa menghancurkan gunung setinggi seribu meter dan meratakan area dengan radius 10 mil. Namun, lubang hitam misterius itu menelan ratusan naga berdarah dalam sekejap mata. Api berdarah di langit menghilang. Langit malam kembali gelap dan alun-alun menjadi tenang. Adegan yang diharapkan Tuo Barui tidak terjadi. Ratusan naga berdarah tidak meledak menjadi cahaya berdarah atau melepaskan kekuatan penghancur. Alun-alun itu masih utuh, dan Jitian Sing juga aman dan sehat. Lubang hitam misterius dengan cepat menyusut kembali ke telapak tangan kanan Jitian Sing dan menghilang. Meskipun dia tampak tidak terluka di permukaan. Namun kenyataannya, dia telah menggunakan 40% dari kekuatannya untuk membuat lubang hitam misterius melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Lagi pula, lubang hitam misterius itu berada di bawah kendalinya. Kekuatan lubang hitam bergantung pada seberapa banyak kekuatan yang dia gunakan. Serangan terkuat Tuo Barui dinetralkan begitu saja. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Alun-alun itu begitu sunyi bahkan pin drop pun bisa terdengar. Tuo Barui telah menghabiskan seluruh energinya dan hanya tersisa 30% dari kekuatannya. Bayangan besar naga banjir berwarna darah menghilang, dan sosoknya muncul, jatuh dari langit ke alun-alun. Ledakan Kaki Tuo Barui mendarat di tanah. Tangannya berada di tanah saat dia terengah-engah dengan wajah pucat. Pada saat ini, dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya dan tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan pertempuran. Dia telah melepaskan serangan terkuatnya, tapi dia masih tidak bisa berbuat apa-apa pada Jitiansing. Ini memenuhi hatinya dengan rasa malu dan marah. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Jitiansing yang berjarak 100 meter. Matanya dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Melihat Jitiansing tidak terluka, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dia hanya berada di level ke-8 dari origin core stage. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan? Tuo Barui tidak dapat menerima hasil ini. Keyakinan dan kesombongannya hancur berkeping-keping. Serangan macam apa yang dia gunakan sebelumnya. Dia benar-benar menetralkan pemusnahan naga iblisku. Memikirkan kembali pusaran hitam pekat yang besar dan aura misterius yang dipancarkannya, dia masih merasakan jantungnya berdebar dan ketakutan. Dia menatap Jitiansing dengan mata merah. Matanya yang tajam sepertinya ingin melihat melalui Jitiansing. Jitiansing, seperti yang diharapkan, kamu cukup mampu. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Tidak ada keraguan bahwa sejak saat ini, Tuo Barui mulai menganggap serius Jitiansing dan melihatnya sebagai lawan yang tangguh. Jitiansing menatapnya dengan acu-ta'acu dan berkata dengan dingin, sayangnya, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Ucapan menghina seperti itu membuat Tuo Barui sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Tubuhnya gemetar. Namun, dia sudah kalah dari Jitiansing. Dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri tidak peduli bagaimana dia berdebat. Tuo Barui menahan amarahnya dan berteriak dengan dingin, Jitiansing, aku akan mengingatmu. Aku pasti akan mengambil hidupmu saat kita bertemu lagi. Dia berbalik dan hendak meninggalkan alun-alun setelah dia selesai berbicara. Cahaya dingin melintas di mata Jitiansing. Sosoknya melintas beberapa kali sebelum dia terbang sejauh 100 meter dan memblokir jalur Tuo Barui. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kamu masih ingin pergi. Kamu Rui, jika kamu tidak menyerahkan Yun Yao, aku akan membunuhmu sekarang juga. Jitiansing berteriak dengan dingin. Niat membunuh yang tebal melonjak keluar dari tubuhnya dan trukor gold light terakumulasi di telapak tangannya. Wajah Tuo Barui menjadi sangat pucat. Rasa malu dan penghinaan yang ekstrim menyebabkan wajahnya berputar dengan kejam, dan sisik naga halus muncul di leher dan wajahnya. Rupanya, dia hampir mengamuk. Dia sangat marah sehingga dia akan menjadi gila. Pada saat ini, Huang Fu bergegas keluar dari Istana Pedang Ilahi. Dia memimpin dua tetua yang menjaga pintu masuk istana dan bergegas ke alun-alun ke sisi Tuo Barui. Jitiansing, Anda sudah pergi terlalu jauh. Tanganmu berlumuran darah. Anda telah melakukan kejahatan keji. Huang Fu berdiri di depan Tuo Barui dan menatap Jitiansing dengan marah. Dia memarahi Tuo Barui dengan tatapan membunuh. Dua tetua lainnya juga mengepung Tuo Barui dan melindunginya di belakang mereka. Mereka menatap Jitiansing dengan tatapan membunuh. Tetua tamu Huang Fu memimpin dua tetua untuk memblokir jalan Jitiansing, menghadapinya. Melihat ini, Tuo Barui menatap Jitiansing dengan kejam. Dia berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Dia pergi ke Istana Pedang Ilahi. Tuo Barui, kamu pengecut. Melihat Tuo Barui mengambil kesempatan untuk melarikan diri, Jitiansing mengutuk dan berteriak dengan tatapan membunuh. Jika kamu tidak menyerahkan Yun Yao malam ini, Sekte Tian Jian tidak akan pernah memiliki kedamaian. Mendengar ini, tetua tamu Huang Fu dan kedua tetua berteriak dengan marah. Beraninya kau, pencuri. Kau mencari kematian, bajingan kecil. Mati, bajingan. Mereka bertiga melambaikan telapak tangan dan melepaskan kekuatan inti sejati mereka yang agung. Tiga bayangan telapak tangan besar muncul. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jitiansing berteriak dengan marah. Dia melambaikan telapak tangannya dan menyerang tanpa ragu-ragu. Bang, bang, bang. Tiga suara teredam terdengar. Enam bayangan telapak tangan yang dibentuk oleh kekuatan inti sejati meledak pada saat yang sama dan berubah menjadi pecahan cahaya. Serangan kekuatan penuh Jitiansing memaksa mereka bertiga mundur beberapa langkah. Wajah mereka menjadi pucat. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa mereka bertiga belum sadar, sosoknya melintas dan berlari seratus kaki jauhnya, menuju istana Pedang Ilahi. Pada saat ini, sosok putih yang diselimuti api datang dari lereng gunung dan bergegas ke alun-alun di depan istana. 450. Yaner mengendarai Wildfire White Tiger dan bergegas ke alun-alun di depan istana secepat mungkin. Wajah mudanya dipenuhi dengan kecemasan, dan matanya yang jernih dipenuhi dengan kekhawatiran. Ketika Wildfire White Tiger melangkah ke alun-alun, dia melihat sekeliling dengan mata tajam, seolah sedang mencari sesuatu. Matanya menyapu melewati penatua tamu Huangfu dan kedua penatua, mengabaikan banyak diakon di luar istana Pedang Ilahi, dan akhirnya jatuh pada Jitiansing. Saat dia melihat sosok Jitiansing, kekhawatiran dan kecemasan di matanya menghilang. Melihat bahwa Jitiansing hendak bergegas ke istana Pedang Ilahi dengan tatapan membunuh, dia buru-buru berteriak, Kakak Tiansing! Hentikan! Suara jernih Yaner memotong alun-alun dan segera menarik perhatian semua orang. Jitiansing baru saja bergegas ke pintu masuk istana ketika satu kaki melangkah ke dalam istana. Tiba-tiba mendengar suara Yaner, dia langsung berhenti dan menoleh untuk melihat Yaner. Yaner mengendarai Wildfire White Tiger dan melewati alun-alun di depan istana seperti angin. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke gerbang istana Pedang Ilahi. Jitiansing mengerutkan kening dan menatapnya. Suaranya rendah saat dia bertanya dengan ragu, Yaner, kenapa kamu di sini? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tetap di sekte? Yaner melirik para diakon di luar gerbang dan dengan cepat menggunakan indera spiritualnya untuk mengirim pesan ke Jitiansing, Kakak Tiansing. Kakak senior telah ditemukan. Apa? Ekspresi Jitiansing tiba-tiba berubah. Dan kilatan melintas di matanya. Di mana Anda menemukan kakak senior? Bagaimana dengannya? Apakah dia terluka? Yaner dengan cepat menjelaskan, Kakak Tiansing, setelah Anda meninggalkan sekte, penatua tertinggi mendengar berita itu dan sangat cemas dan khawatir. Dia meminta saya dan penatua agung untuk membuju Anda agar kembali dan tidak impulsif. Siapa yang tahu bahwa ketika kita melewati Green Jade Mountain, kita akan bertemu dengan senior sister? Kakak senior menderita beberapa luka ringan, tapi itu tidak mengancam jiwa. Great Elder membawa Great senior sister kembali ke sekte, jadi saya bergegas untuk memberi tahu Anda. Mendengar bahwa Yun Yao aman dan sehat, kemarahan dan niat membunuh Jitiansing menghilang. Kekhawatiran dan kecemasan di hatinya juga berangsur-angsur menjadi tenang. Besar, untung kakak senior sulung baik-baik saja. Dia mengerutkan bibirnya saat ekspresi legam muncul di matanya. Yaner memandangi para penatua dan diaken di alun-alun dan dengan cepat berkata, Kakak Tiansing, kakak senior telah kembali ke sekte. Ayo cepat kembali. Alasan mengapa Jitiansing menyerang sekte pedang surgawi dengan marah adalah untuk menemukan dan menyelamatkan Yun Yao. Karena Yun Yao telah ditemukan dan kembali dengan selamat ke sekte pilar langit, dia secara alami tidak akan melanjutkan pertarungan. Ayo kembali, Jitiansing mengangguk, lalu berbalik dan meninggalkan istana pedang ilahi. Keduanya melintasi alun-alun di depan istana dan berjalan menuju kaki gunung. Jitiansing berpikir bahwa tamu Huangfu, dua tetua, dan banyak diaken di alun-alun pasti akan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya. Lagi pula, dia masuk ke sekte Tianjian larut malam dan membunuh begitu banyak penjaga, murid, diaken, dan bahkan dua tetua. Dia membunuh begitu banyak orang di sekte Tianjian, jadi bagaimana bisa sekte Tianjian melepaskannya? Dia siap untuk bertempur dalam pertempuran berdarah dan membunuh jalan keluar dari pengepungan. Namun, ketika dia dan Yaner melewati alun-alun di depan istana, tidak ada yang berani berdiri dan menghentikannya. Bahkan tamu Huangfu dan kedua tetua sangat marah sehingga mata mereka hampir keluar dari ronggannya dan aura pembunuh mereka mendidih. Namun, mereka masih menahan amarah mereka dan hanya meneriakkan beberapa kutukan, tetapi tidak menyerang. Reaksi abnormal sekte Tianjian mengejutkan Jitian Singh dan membuatnya bingung. Sesaat kemudian, dia dan Yaner meninggalkan sekte Tianjian dengan kecepatan kilat dan kembali ke sekte pilar langit. Yaner mengendarai wildfire White Tiger dan berlari liar di tanah. Dia terbang di langit dengan sayap emasnya dan keduanya secepat angin. Tidak lama kemudian, malam berangsur-angsur menghilang dan langit akhirnya cerah. Di sekte Tianjian, dari gerbang gunung hingga alun-alun di puncak gunung, ada kekacauan di mana-mana. Beberapa di Aken memimpin banyak murid untuk membersihkan medan perang dengan ekspresi muram. Mereka membersihkan reruntuhan dan mayat, serta noda darah di tangga batu dan alun-alun. Di Istana Pedang Ilahi, di ruang rahasia paling tersembunyi, tiga pembangkit tenaga listrik sedang berbicara. Duduk di singgah sana di tengah ruang rahasia adalah ketua tertinggi, yang mengenakan jubah emas dan topeng kristal. Dua orang yang berdiri di depan ketua tertinggi adalah Gao Yi dan Tuo Barui. Ekspresi Gao Yi sangat hormat saat dia dengan hati-hati berkata, melapor kepada ketua tertinggi, Ji Tian Xing, pencuri itu, menyebabkan keributan besar di sekte kita dan sekarang telah pergi. Ketua tertinggi sedikit menganggup dan berkata dengan suara aneh, seorang murid dari sekte Pilar Langit dengan gegabuh masuk ke sekte Tianjian dan memulai pembantaian, membantai orang-orang yang tidak bersalah. Gao Yi, aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kamu seharusnya sudah tahu apa yang harus dilakukan, kan? Gao Yi buru-buru menganggup dan berkata dengan hormat, bawahan ini mengerti. Dalam beberapa hari lagi, bawahan ini akan dapat menghancurkan sekte Pilar Langit dan menggantikannya untuk mengendalikan seluruh wilayah Tianjian untuk ketua tertinggi. Ketua tertinggi tidak mengomentari ini. Dia memandang Tuoba Rui dengan acu-ta'acu dan bertanya dengan suara yang dalam, Rui, R, kamu terluka. Tuoba Rui buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata dengan sedikit rasa malu dan marah, Ayah angkat, kamu tidak perlu khawatir. Ini hanya luka kecil. Aku akan segera sembuh. Namun, kekuatan Jitian Sing jauh di luar dugaanku. Tidak mungkin untuk menjaganya. Ketua tertinggi menganggup dan memerintahkan Gao Yi dengan suara yang dalam, ketika kamu membunuh jalanmu ke sekte Pilar Langit, kamu harus membunuh anak itu untuk mencegah masalah di masa depan. Bawahan ini patuh. Gao Yi menjawab dengan hormat. Faktanya, bahkan tanpa perintah ketua tertinggi, dia sudah memiliki niat untuk membunuh Jitian Sing. Ayo pergi, kata ketua tertinggi dengan suara berat. Dia bangkit dan berjalan keluar ruangan bersama Tuo Barui. Gao Yi buru-buru membungkuk dan berkata dengan hormat, Selamat tinggal, Tuan Besar. Ketua tertinggi dan Tuo Barui meninggalkan ruang rahasia dan segera meninggalkan sekte Tian Jian secara diam-diam, sama misteriusnya seperti ketika dia tiba. Enam jam kemudian, Jitian Sing dan Yaner kembali ke sekte Pilar Langit. Jitian Sing terbang langsung ke Red Cloud Peak dan mendarat di luar White Cloud Hall. Kedua pelayan yang menjaga gerbang segera membungkuk dan melaporkan situasi ketika mereka melihatnya. Pejabat Master Sekte, kakak senior telah kembali. Pejabat Master Sekte, kakak senior terluka ringan dan sedang memulihkan diri di aula. Jitian Sing melangkah melewati gerbang dan dengan cepat memasuki aula awan putih. Dia kemudian pergi ke kamar tempat Yun Yao menginap. Saat memasuki ruangan, dia melihat Yun Yao yang mengenakan pakaian biasa, duduk bersila di atas futon. Dia memejamkan mata dan mengedarkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Melihat bahwa Yun Yao tidak memiliki bekas luka yang jelas di tubuhnya dan auranya baik-baik saja, dia benar-benar lega. Saat ini, Yun Yao juga memperhatikan kedatangannya. Dia berhenti mengedarkan energinya dan membuka matanya. Tian Sing, kamu akhirnya kembali. Untung kamu baik-baik saja, Yun Yao menatapnya dengan ekspresi rumit dan menyapanya dengan lembut. Jitian Sing menganggup dan berkata, kakak senior, bagaimana lukamu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.